Intro Yes guys, balik lagi di channel Gokristu Channel GSL guys, sekarang gue akan balik lagi Nge-react day 6 yang di album Ride Through Me guys, gue udah sampai Di lagu ke 6 berarti sekarang guys Apa judulnya ini, bentar Gue liat dulu guys From the Ending Eh, apa sih ini judulnya, bentar guys Buka dikit ya guys From the Ending of Tragedy Ini judulnya sih kayaknya udah Tragis ya guys Jadi kita langsung mulai aja guys, sebelum kita mulai Kita intro dulu guys, cepat Oke guys, biasa guys, gue langsung dari channel Dari channelnya Days Even Over Day Yang di Spotify tapi guys ya, kita langsung re-react aja guys Gue pengen penasaran lagi nih, chord progression Apalagi nih guys, ini makin seru nih guys Di album ini, mereka lebih explore guys Temen-temen juga pada DM Bahwa dia buat dengerin 1 detik partnya aja guys Itu bisa sampai 30-100 kali, bayangin Seorang wonpil yang sangat perfeksionis guys Untuk ngebangun mood Itu dia membuatnya tuh bener-bener detail banget ternyata guys Tapi emang semua produser rata-rata emang begitu guys Cuma ini lebih gila nih Buset, itu diulang-ulang terus Tuh gimana caranya biar moodnya kebangun guys Udah kebanyakan ngemeng guys Kita langsung aja guys ya From the Ending of Tragedy Even Over Day Chaplau Wah gila, ini kayak lagu-lagu British nih guys Ini lebih ke British nih guys Sound drumnya juga, ini gue suka nih Drumnya udah mulai analog guys Bukan pake drum digital guys Soundnya lebih analog aja nih Coba kita liat lagi guys Chordnya juga, perpindahan chordnya itu Lebih ke arah-arah musik British Dan British-British awal 2000 awal guys ya Kayak lagu-lagunya R.I.M Enggak sih, 90-an juga masih kena juga nih guys Lanjut lagi Pattern drumnya guys, perhatiin guys Pattern drumnya selalu down tuh Bener-bener tuh punya warna sendiri Dia akhirnya membuat tuh karakter dia Sebagai seorang drummer Dengan tone yang sebenernya lumayan stabil Dari album-albumnya maupun dari basics guys Selanjut lagi guys Nice Chord progression yang lagi guys Ini mulai ngeri guys Dibuka sama yang ke ya Ini kalo gue cek di mono guys ya Ini ya kalian bisa ngecek di handphone tuh Rata-rata ada yang mono juga guys ya Nah kalo di speaker gue guys Ini drum gue kalo misalnya gue pencet tombol mono Drumnya lebih ke depan guys Gue gak tau ini artinya emang lagi mau didampangin dengan pattern drum yang lumayan seru Apa gimana Coba kita liat lagi guys Distorsinya sound-sound klasik guys ya Distorsi gitarnya guys Oke Printilannya guys Printilannya lagi nih guys Ada vokal-vokal yang nge-chop guys ya Dia pake distorsi Digabungin Cuman bener-bener di cut filter gitu guys Ini seru juga nih guys Wow Gila ya Ini doun lumayan bersinar di lagu ini guys Ini patternnya seru guys Memang semua drummer bisa main kayak gini Tapi yang gue sangat respect itu ide yang muncul guys Ini seru banget dibagian sini Wow Cordnya nice Oke Dia memilih pad Itu pake suara guys ya Ngebuntuk cordnya guys ya Wuuu Pecah-pecah tiga suara kayaknya ya Ini seru juga guys Untuk ngisi ruang di daerah mid-mid juga nih guys Ini diantara semuanya Ini yang lebih nge-band menurut gue guys Bassnya juga Bassnya pake analog guys Drum juga analog juga Dan gitarnya juga analog jelas Keyboardnya juga lumayan Gak terlalu banyak ribet-ribet sama scene guys Dia lebih 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 nuansanya nge-band nih guys Yang gini guys ya Oke drop Lui Tapi dibalikin semua tetep ya Jadulnya gak hilang guys Liat soundnya Pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang Dan Onepil tuh suka banget sound-sound yang middle guys ya Middle tuh yang nge-scope di atas gitu Yang rada cempreng Nah bahasanya cempreng guys Middle tuh yang lebih Nye-nye-nye-nye-nye-nye-nye-nye Dia seneng banget pake sound itu Kalo gue perhatiin dari album ini semua Rata-rata sound dia yang lebih ke arah sana guys Oh sound keyboardnya Sorry guys Ini gue denger Basnya ada yang elektrik juga Ini kayaknya kayak ada kombinasi nih guys Guys Ini pattern drumnya guys Ini gue harus ulang guys Ini pattern drumnya Ini lumayan seru nih guys Dia punya frasenya Ini asik banget nih guys Liat tuh Di balik loh guys Ini kalian berasa gak sih Kayak ada janggal patternnya guys Tapi dia tetep on beat gini guys Nih berasa janggal gak disini guys Ini gila seru banget dong nih guys Oh nice Itu nice Nice feels guys Dia kayaknya nulis nih guys Untuk mainin drumnya Mungkin dipake pattern apa Togetogian dari drum itu kan Ada juga partiturnya guys Nice dibalik gitu gue suka banget deh Nice banget Ini sound gitarnya Suka banget Gue suka banget Tama sound gitarnya guys Dia take 2 kali guys Sama ini high frequency nya tetep guys Dia suka banget Diancurin Di sedikit di pita Ini mungkin pake gain lagi Ditambahin Jadi reda Emang sengaja ini guys Soalnya gue denger Di kualitas yang bener-bener Yang HD guys ya Jadi emang Emang achievementnya mereka Emang dihancurin Untuk di top end nya Di high frequency guys Lanjut lagi Wow Kompres drumnya juga enak banget Gila ya Ini bass compressor nya juga main nih guys Ini ratanya musik jadi kayak Dia tetep hidup secara dinamika Cuman rada di tweak lagi dikit nih guys Jadi musiknya tuh lebih padat secara dimensi Depth of field nya Cuman padat semuanya kayak lebih up front ke depan Bahasa gue ribet guys Tapi yang pasti menurut gue Ini mixing nya oke banget nih Sekali lagi guys Lanjut lagi guys Ceplok Oh gila 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 Ini gila ya guys Ini bridge Bridge nya lagi Bridge juara ini Gue harus bilang nih guys Day 6 maupun event of day Dia punya bridge yang kuat banget Dengan corporation Yang gak ketebak sama sekali Kalian lihat pergerakan mood Yang dibuat dengan melalui Voicing-voicing keyboard nya Dengan chord progression yang seperti ini Kalian perhatiin disini guys Ini gila guys Asli Daaah Mood nya Oh nice Oh my god Ini kayak denger-denger lagunya Your inspiration nya Peter Cetera guys Mood nya lebih ke arah sana guys Kayak buat senyum Ngayal-ngayal gitu Kita ulang lagi guys Ini nagi sih Serius gue nagi banget Dengar bridge nya guys Perhatiin jalannya Mood nya ya guys Merem sih guys Deng-deng-deng Deng-deng Terang gitu Iya naikin lagi Naik lagi Oh nice Gila ya sederhana banget Pattern-pattern drum nya guys Gue juga suka banget Soalnya Guys ada orang main sederhana Guys untuk enakin lagu doang Kalau gak mendingan lo bikin band Yang buat instrumen doang Yang buat lo nampang Tapi untuk lagu konteks band guys Kalian harus bisa Ya ini Ya mixing kan Intinya itu ada king ada queen King nya siapa ya Vokal jelas Baru musiknya Musiknya sekarang yang lagi ngiringin vokal Ya mainnya harus kayak begini guys Nih Pattern nya cuma Tek 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 Drama guys Tapi liat Sangat tight banget ke musiknya guys Nih Nih feel nya guys Sederhana banget guys Nice banget Gila ya Dan Dan gue Gue Juga ngeliat nih Doon suka Pola-pola 1.16 Di middle Sampai high frequency guys Selalu kalau Perhatiin Dari masing-masing Setiap Event off day Pasti ada yang Instrumen yang jalannya begini guys Tek 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 Yang model kayak gitu Dia anti sepi orangnya guys Dia pengennya musiknya heboh Kalau menurut gue ya guys Sekali lagi Sound gitarnya juga sabi sih Yang ke Oke nice Oke Oh nice Nice mix guys Ini nice mix jujur aja guys Ini chord progressionnya Ini sekali lagi gue harus puji banget nih guys Yang namanya event off day itu Yang dia punya bridge Itu kan Kalau di musik ibaratnya kan Bridge itu kayak kalimat penyampaian ya Penegasan dari semua Semuanya lah guys Dan dia tuh ngebalutnya keren banget Apa chordnya Chord progressionnya Kalian liat gak sih mood yang dibangun sama dia Kayak ngebuka terang gitu Pas di chord 3 nya ya Kalau gak salah di bar 3 itu chord nya kayak Breng gitu loh Tiba-tiba di dropin lagi Baru akhirnya naik lagi Tapi pindah ke minor guys Abis itu baru dengan feelin-feelin yang sederhana Cuma tak 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 Kayak gitu doang guys Ini lagu udah nyaman banget didengar Dengan vokal yang sebenernya sedikit di Gainnya di boost untuk preamp nya Jadi suaranya sedikit-sedikit distorsi Itu yang menurut gue seru banget Itu seninya mixing guys Gue suka banget yang kayak begini guys Oke guys nanti gue akan selesaikan di Love Parade Segera guys gue akan react Ditunggu aja guys Sama gue dapet informasi dari DM Instagram Juga katanya Write Through Me sama Walk Kalau gak salah udah ada live Di channel resmi dari GYP guys Jadi gue akan segera nge-reak-reak itu semua Tapi kalian tunggu dulu guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment di video Jangan lupa untuk pencet tombol Subra kem aja guys Cap lak Sampai jumpa 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 Sampai jumpa